Hai ciboy udah gede ciboy mana mana itu ii ciboy udah gede ciboy ciboy udah gede ha salam ciboy udah gede ciboy mana mana itu 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 kan ular ya ular 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 menangin Mak jadi kemarin itu di ini dulu apa namanya ditaruh di box ono tuh kan ada box di deket kanan si Boy tadi mau ngereview si Boy mau ngereview si Boy udah gede mau datang pulang kerja jadi emang tadinya mau ngereview si Boy kan udah gede tuh yang yang bawa tuh ya teman-teman yang buat info nah ini ini baru pulang kerja gitu emang-emang-emang emang istri belum tahu teman-teman punya ular baru gitu ya ya Black Albert apa gold Albert isi itu ya teman-teman ular dari Papua jadi begitu pulang kerja kaget ya teman-teman nanti kita sekalian bahas ya ular baru gua gitu olor nanti kita bahas secara detailnya itu ular asal dari mana ya kan terus ularnya seperti apa ya ularnya ada di sana teman-teman di pojokan ya di pojokan kasur nanti kita bahas semuanya teman-teman ya jadi ikutin video ini sampai selesai oke dan ini apa namanya ini benar-benar kaget ya teman-teman benar-benar kaget ada ular di atas kasur gitu oke teman-teman ya nanti kita bahas selengkapnya ular baru gua ya Black apa gold Albert isi oke oke teman-teman eh jadi sekalian aja ya teman-teman kita bahas mengenai ular baru gua ya teman-teman ular gold Albert Albert isi teman-teman ya nih jadi bini gua barusan kaget gitu teman-teman ya karena emang tadi tuh sebenarnya ke gua mau nge-review si ini siapa si Boy ya teman-teman karena si Boy udah udah menulis besar panjang teman-teman ya jadi perkembangannya tuh cukup signifikan lah gitu ya soalnya sebuah itu udah gua pelihara sekitar hampir dua tahunan lah kurang lebih teman-teman nah tau-tau istri pulang kerja teman-teman dan lihat ular ini gitu emang-emang istri belum tahu teman-teman gua punya peliharaan baru teman-teman atau ular baru ya teman-teman si gold Albert isi ini karena kemarin gak langsung dimasukin kandang teman-teman karena kita apa namanya taruh dulu di box buat buat adaptasi si Albert isi ini teman-temannya gitu jadi kita taruh di box apa namanya kita biar dia bisa beradaptasi dulu dengan suhu yang ada di sini teman-teman karena si Albert di sini gua ambil dari Cianjur kota teman-teman ya dari Cianjur kota gua langsung ambil enggak enggak pakai paket atau dikirim bagaimana enggak jadi langsung ke rumah yang punya ular ini teman-teman dan langsung ambil ya terus ini di daerah Bekasi yang cuacanya tuh beda teman-teman nah jadi kita harus adaptasiin dulu ke box ya teman-teman box khusus lagi tuh buat naruh si ular ini karena suhu di Bekasi tahu sendiri teman-temannya cuacanya atau suhu 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 ruangan atau suhu udara di sini tuh lebih panas apalagi dibandingin dengan Cianjur ya teman-teman apalagi Cianjur kota yang tepatnya lebih dingin lah gitu ya lebih dingin lebih cool gitu dibanding disini yang lebih panas nah jadi sekalian kita bahas atau gua bahas sekalian review teman-teman ular peliharaan baru gua nih teman-teman ya gua albatisi atau sanca emas teman-teman nah ciri-ciri ular ini teman-teman sanca emas ini seperti ini teman-teman dia memiliki kepala berwarna hitam dan memiliki seperti putih kayak gigi ya teman-teman tuh kayak gigi-gigi di pinggirnya putih gigi 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 nah kayak gigi putih nah dan gigi 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 ini lebih ke berwarna emas teman-teman ciri-cirinya tuh seperti ini teman-teman dia kemas-emasan kenapa bisa dibilang role albatisi ya karena si bentuk apa namanya si warna tubuhnya ini berwarna kemasan teman-teman nah terus kepalanya juga hitam dan memiliki ciri-ciri kayak gigi ya teman-teman tengkorak gitu nah yang apa gigi yang kayak gitu yang putih itu teman-teman sebenarnya itu buat menakut-nakuti lawan dia gitu teman-teman ya untuk menakut-nakuti lawan dia atau menakut-nakuti hewan lain karena seperti kelihatan gigi yang keluar gitu nah ular ini asli Papua teman-teman ya atau satu atau ular endemik Papua teman-teman ya memang kalau Papua itu banyak sekali ular-ular yang bagus teman-teman ya yang apa namanya eksotis lah gitu ya terus dan ciri-ciri ular ini apa namanya ularnya ya seperti ini ya terus dia bisa panjang hampir dua meteran teman-teman ya bisa dua meter lebih gitu panjang ukuran maksimal dia gitu teman-teman jadi tidak terlalu besar dan ular ini tuh sebenarnya tuh karakternya teman-teman cukup ini ya cukup agresif lah gitu atau cukup apa namanya dia tuh kayak nggak mau diem gitu teman-teman nah bahkan kalau misalkan kita taruh di kandang nih ya kalau taruh di kandang terus kita mau ngambil dia nah gerakan dia tuh cepet teman-teman kayak mau nyerang gitu nah itu adalah salah satu untuk apa namanya teritori teritori dia lah gitu penguasaan daerah dia atau penguasaan kandang dia gitu ya teman-teman atau bisa dibilang dep kandang lah gitu nah ciri-ciri ular itu seperti itu teman-teman nah yang yang gue pegang ini ini karakternya itu beda ya teman-teman beda dari kebanyakan ulur-ulur gol albatisi ini teman-teman ya agak sedikit pasif teman-teman agak sedikit anteng lah gitu ya itu agak sedikit anteng tidak terlalu agresif teman-teman ya bahkan karakter ular gol albatisi ini teman-teman jarang sekali ya anteng seperti ini teman-teman nah makanya ketika gue lihat ular ini gitu ya apa namanya lah itu udah anteng teman-teman nah makanya gue pengen gitu kan makanya langsung gue kontek ulur yang apa yang penuh ulur ini dan gue langsung ke sana dan kita juga di sana ngobrol-ngobrol teman-teman sharing-sharing ya teman-teman di sana bahkan kita juga jadi apa namanya bisa-bisa berkelanjutlah gitu nggak cuman kita ambil ulur ke sana dan juga jadi teman gitu teman-teman di sana gitu dan gitu nah terus ulur ini adalah aktif di malam hari teman-teman ya atau nokurnal dan dia tuh hidup di pepohonan teman-teman jarang ada di bawah tanah ya gitu jadi bisa dibilang ular ini adalah ular arboreal gitu teman-teman arboreal atau aktif di pepohonan ya teman-teman dan aktif mencari makan di malam hari yaitu nokurnal gitu teman-teman dan hewan ini atau ular ini bisa apa namanya bergembang biak dengan cara bertelur teman-teman atau ovivar ya ular yang dihasilkan kalau ular python biasanya cenderung banyak teman-teman ya bergumpang nah itu hampir apa sekitar dua bulanan telur-telurnya bisa langsung bisa menetas teman-teman gitu nah nah jadi kalau misalkan teman-teman yang baru tahu ular ini atau bahkan mungkin pengen pelihara gitu teman-teman ya kalau misalkan ular ini wah kelihatannya bagus pengen pelihara ular itu gitu nah cuman saran teman-teman kalau misalkan teman-teman belum tahu jenis ular yang mana yang karakannya bagus yang anteng yang atau yang pasif ya atau yang tadi gue bilang udah kandang nah ular itu sebenarnya kurang cocok teman-teman untuk pemula ya atau apa untuk teman-teman yang baru belajar memelihara atau mengikip ular gitu teman-teman sebenarnya ular ini belum bisa direkomendasi untuk teman-teman yang baru belajar pelihara ular gitu kalau misalkan ingin memelihara tuh yang agak sedikit karakternya tuh anteng teman-teman kalau misalkan jenis python tuh bisa ambil di python bola ya atau balviton teman-teman ya itu karakternya lebih sedikit bagus lah atau anteng lagi tuh bahkan jarang gigit atau jarang nyetrek lah gitu nah kalau kalau ini kalau kita cari gitu ya apa kita cari di ini gitu di apa namanya di breeder itu jarang teman-teman yang anteng seperti ini ada cuman enggak banyak gitu jadi jarang makanya gua suka karakter ular ini teman-teman dan ular ini kan ini ini sebenarnya udah dewasa teman-teman ya udah dewasa bahkan kalau misalkan kita cari yang bebihan tuh kecil banget teman-teman ada sebesar sekelengking lah kurang lebih segini nih gitu teman-teman ya gitu teman-teman jadi mungkin itu aja teman-teman jadi kita sekalian bahas ular baru gua yang apa gold arbatis ini teman-teman karena awalnya emang pengen review si boy teman-teman yang udah gede bini kaget ngeliat ular ini teman-teman disangkanya itu ular ular liar kali ya ada di kasih masa gitu teman-teman disangkain ular liar karena dia tahu ular peliharaan yang mana terus ular liar atau ular yang apa namanya ular yang masuk ke rumah atau yang dari luar lah gitu misalkan ada ya masuk itu itu dia tahu teman-teman itu bukan ular peliharaan ayah gitu atau gua lah gitu teman-teman jadi dia kaget juga dan baru tahu gue punya peliharaan baru lagi atau ular baru lagi teman-teman yaitu ini ular gold arbatis ya atau ular sancam mas teman-teman ya sesuai dengan namanya sancam mas kulitnya itu berwarna mas gitu dan ukuran maksimal ular ini tadi gua bilang ya udah bahas hampir dua meter lebih teman-teman bahkan bisa mencapai 3 meter itu juga kalau misalkan kita nge-push makanan apa nge-push dia lebih banyak makan lah gitu ya nge-push makanan dia gitu teman-teman dan misalkan kalau misalkan gua masih kalau peliharaan ular gitu ya atau ngasih makan ular ini tuh atau peliharaan gua tuh semua apa dua mingguan sekali lah kita kasih makannya gitu jadi nggak terlalu cepat besar dan cenderung perkembangannya tuh pelan gitu teman-teman nggak langsung misalkan dipush nih per seminggu seminggu sekali atau seminggu dua kali lah itu cepat besar teman-teman ya gitu teman-teman dan ular ini lupa satu lagi ya teman-teman ini tidak berbahaya atau tidak berbisa teman-teman tidak ada gigi taring yang ada tuh gigi agrifat teman-teman dan ular ini mangsa utamanya itu di alam liar ya bisa mamalia teman-teman bisa unggas atau burung lah gitu nama mamalia dia bisa memakan tupai gitu teman-teman Nah kalau misalkan penonton pelihara ini seperti ini kita bisa kesih mencit atau burung puyuh teman-teman anakan puyuh atau anak ayam gitu teman-teman itu ya oke teman-teman terima kasih semuanya yang udah nonton video ini apa namanya yang tadi sih nggak sempat juga ini jadi nge-review ini kira-kira istri kaget lihat katanya sudah liar itu teman-teman ya sekalian aja lah gitu dan emang gue juga kan belum review ular ini kan teman-teman nah oke teman-teman itu aja ya yang kita bahas kali ini di video ini teman-teman terima kasih semuanya udah nonton dari awas aplikasi ini cuma satu sih pesen ya kalau misalkan ular ya teman-teman kalau teman-teman belum tahu jenis ular dan main pegang lagi kalau misalkan tahu sih nggak masalah ini yang belum tahu jenisnya apa berbisa atau tidak tapi main pegang yaitu jangan ya jangan di-jangan dipegang jadi anggap aja kalau misalkan teman-teman tahu berbahaya atau nggak anggapnya semua itu berbahaya teman-teman so tahu main pegang amit-amit yang kita pegang itu udah bisa atau mematikan seperti ulang seperti uling seperti kobra kepatuk atau kita pegang ular tanah ya udah setelah di mana udahlah jangan sampai teman-teman jadi apa namanya ya co-taulah gitu ya kalau mau beli apa-apa harus bilang sama istri dulu ya guys ya teman-teman terima kasih semuanya ya dan akhirnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh